Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak Khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Ceyanto Kali ini tema kita adalah Kamu adalah cinta sejati bagi mantan Lakukan ini agar dia sadar dan kembali kepadamu Kenapa saya katakan bahwa Anda semua adalah cinta sejati bagi mantan Karena Anda sudah menjalani proses itu cukup lama Jadi kalau setahun saja sudah Anda lewati Itu menunjukkan bahwa cinta di dalam hati mantan terhadap Anda Sebenarnya sangat besar ya Mempertahankan sebuah relasi cinta dalam kurun waktu satu tahun Itu dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa besarnya Korban perasaan yang pasti Korban biaya, korban fikiran, korban waktu, korban tenaga Semuanya isinya pengorbanan Ya Hanya saja kenapa sekarang harus berpisah Faktornya banyak Karena itu selalu saya ingatkan Kalau pacaran, kalau bisa dihindari Apalagi sampai lama-lama Karena biasanya terlalu lama pacaran Membuat orang menjadi jenuh Kejenuhan itulah yang kemudian Membuat orang mulai melirik ke sana kemari Yang ujung-ujungnya terjadi perpisahan Karena memang Seni manajemennya berbeda sekali Antara sebuah aktivitas yang bernama pacaran dan pernikahan Kalau pacaran Ada persoalan Itu harus diambat Ya Janjian dulu Kapan bisa ketemu Untuk mengklarifikasi Ya Bisa sih by phone Bisa juga dengan video call Tetapi nilainya tentu sangat berbeda Dengan ketika Dua orang anak manusia ini Ketemu langsung ya Melihat langsung Ekspresi dari orang yang dia cintai Ternyuh dan tersentuhnya itu lebih gampang Daripada Ketika orang melakukan aktivitas by call Ataupun dengan video call tadi ya Nah Sekarang Bagaimana dengan pasangan yang Sudah menikah ya Kalau sudah menikah ada persoalan kan Satu rumah Sehingga semua persoalan bisa langsung diselesaikan saat itu juga ya Karena itu saya selalu berpesan tuh Kepada suami istri yang LDR ya Dimanapun suami berada Seharusnya Istri ikut Walaupun mungkin suami itu harus kerjanya di tengah laut Ya Jadi misal di Apa tuh Kilang minyak ya Penambangan minyak bumi Kalau perlu istri harus ikut Karena dengan cara itulah ya Sakinah itu akan tercapai ya Nah Walaupun mungkin Misal suami Karena kegiatannya Kesibukannya Pekerjaannya Tidak bisa setiap hari berada di rumah ya Tiga hari Cuman dalam satu minggu Bisa berada di rumah Tetapi Kalau mereka membangun rumah tangga Itu rumah suami Walaupun statusnya masih ngontrak Nilainya akan sangat berbeda Dengan ketika seorang istri tetap bertahan di rumah orang tuanya Nah Jadi memang ya Kebersamaan itu sesuatu yang luar biasa nilainya Dia membangun kemistri Kedekatan antara dua anak manusia Sehingga mereka menjadi selalu terkoneksi Nah Ketika terjadi perpisahan Faktor tadi Kejenuhan Ya Maka Oke lah saat ini Dia sedang bersama orang lain Dia sedang mencoba Mencari dan menemukan sesuatu yang baru Sekarang saya tanya Siapa manusia Yang menjalin relasi itu tanpa ada persoalan Tanpa pernah bertengkar Kakak adik kandung pun bisa bertengkar Jangankan kakak adik kandung Saudara kembar saja Yang ketika berada di dalam perut ibunya bersama-sama Itu lahir bisa saja karakternya berbeda Bertengkar setiap hari Apalagi Dua orang anak manusia Yang belum saling mengenal Satu dan lainnya Hanya tertarik kepada faktor-faktor fisik sesaat saja Ya Apalagi Memang memulainya tadi dengan Pengkhianatan Artinya apa? Ketika dia berkhianat Sebenarnya dia sudah punya referensi Ya Dia sudah punya standar Mantannya itu seperti ini Ya Maka ketika pasangannya yang baru Tidak bisa melebihi Ya sekurang-kurangnya menyamai Apa yang pernah dilakukan oleh mantannya Dari aspek kesetiaannya Dari aspek perhatiannya Dari aspek materinya dan seterusnya tadi Maka cepat atau lambat Mantan anda akan teringat kepada anda dan berpikir bahwa anda adalah yang terbaik dan cinta kepada anda adalah cinta sejatinya Maka memang perpisahan itu adalah ujian sesaat Terkesal lama ketika orang menjalani tetapi setelah melampaui segala sesuatunya akan terasa cepat dan terasa indah Nah Apa yang perlu anda lakukan pada saat ini? Ya Perpisahan kan bisa dipicu oleh berbagai faktor ya Bisa jadi karena kelelahan Terlalu banyak terjadi pertengkaran setiap hari Nah maka sekarang yang perlu anda lakukan adalah melatih diri anda Agar menjadi orang yang lebih sabar ya Lebih kuat untuk menyimak dan mendengarkan orang lain Karena kita ini umumnya pembicara yang baik Pengennya didengarkan Tetapi sulit sekali untuk bisa mendengarkan input dan masukan dari orang lain Apalagi kalau sudah sampai dikritik biasanya marah-marah Padahal sebenarnya kritik itu kan tanda cinta Tanda yang bersangkutan perhatian kepada kita ya Apalagi yang jadi persoalan penyebab terjadinya perpisahan tadi ya Mungkin mantan melirik ke sana Karena faktor yang di sana tampilannya lebih menarik Anda juga berusaha dan saya yakin bisa Memiliki penampilan performa yang jauh lebih menarik lagi ya Mantan anda melirik ke sana karena yang di sana orang kaya ya Anda juga saya yakin bisa kaya Kalau anda mau berusaha Apalagi di zaman media sosial ini Orang bisa bekerja apa saja Mendatangkan uang yang banyak dengan cara yang halal Asal dia mau berfikir kreatif ya Nah Kalau aspek-aspek ini sudah anda benahi Anda tunggu saja waktunya ya Mantan akan melirik kepada anda ketika memang Dia mendapatkan persoalan dengan pasangannya yang baru pada saat ini Dan anda harus menunjukkan kan bahwa anda adalah orang yang Selalu ready untuk mendengarkannya Kapanpun dia membutuhkan kehadiran anda Ya Nah Mencari atau menemukan Atau introspeksi diri Itu sesuatu yang sangat penting Dampak baiknya tidak hanya kepada mantan Tetapi kepada semua orang yang kita kenal Orang akan merasa lebih nyaman ya Berinteraksi dengan kita Kenapa? Karena memang yang paling sulit dari manusia itu adalah Mengevaluasi dirinya sendiri Ya Kita mencari kesalahan orang lain Gampangnya luar biasa Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa Penyebab terjadi perpisahan Permusuhan Pertengkaran dan seterusnya Justru karena faktor karakter yang melekat pada diri kita Dan perlu diperbaiki Ya Orang-orang tua dulu mengatakan Sebuah Nasihat bijak ya Kuman di ujung lautan Kuman di ujung lautan Tampak Tapi gajah di pelupuk mata Tidak tampak Ya Sahabat Abu Hurairah Dulu juga pernah mengatakan Salah seorang di antara kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya Tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya Demikian semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh